Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Brifka Wili, personil Satlantas Porez Padang Panjang melaporkan situasi arus lalu lintas dari ruas jalan Lembah Anaik pada hari ini Rabu 30 Desember 2020. Baiklah, baru saja terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan satu truk dan beberapa mobil minibus yang dapat kita lihat pada saat ini sedang dilakukan evakuasi oleh Ambatasat Lantas Porez Padang Panjang, BPBD dan juga Dinas Kesehatan dan sebagai korban yang mengalami luka ringan atau luka perat sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan pertolongan pertama. Dan kami mengimbau bagi masyarakat yang akan melewati ruas jalan ini supaya bisa mencari jalan alternatif supaya tidak melewati jalan ini karena jalan dapat kita lihat sedikit terganggu dan masih dilakukan buka tutup untuk arus lalu lintas. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.